Aksi pencurian terekam kamera CCTV, seorang pelaku pencurian spesialis Indekos ini didirikus tim opsional Polsek Padang Utara di daerah terusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaku saat diamankan saat tertidur pulas di rumahnya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pemuda yang masuk ke salah satu rumah Indekos di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Usai melihat keadaan suasana sepi, pemuda yang menggunakan sepeda motor memakai kacamata ini langsung masuk ke rumah Indekos dan mengasak satu unit laptop hingga sejumlah uang tunai. Usai mendapatkan laporan korban dan melihat rekaman CCTV rumah, sejumlah petugas kepolisian dari tim opsional Polsek Padang Utara yang melakukan penyelidikan berhasil mengetahui identitas pelaku. Petugas yang mengetahui keberadaan pelaku di luar kota Padang langsung bergerak cepat menuju lokasi tempat persembunyiannya. Daus, 48 tahun, warga desa Ampang Pulai, Kecamatan Kota Tarusan, pesisir selatan ini, akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan di rumahnya. Selain pelaku, petugas ikut mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi dan pakaian yang digunakan. Selanjutnya, pelaku langsung dikelandang ke Mapolsek Padang Utara untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku yang merupakan spesialis pencurian rumah Indekos ini diamankan tanpa perlawanan di rumahnya setelah aksinya terekam oleh CCTV. Kini pelaku masih diamankan di Polsek Padang Utara. Sementara itu, petugas masih melakukan pengembangan mencari barang bukti yang telah dijual pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Setelah adanya laporan pencurian laptop di salah satu rumah di daerah Gunung Pengelun, masuk ke Polsek Padang Utara. Saya selaku ke Polsek, langsung mengumpulkan tim Osnal dan di APP. Setelah itu dengan adanya bantuan rekaman CCTV dari salah satu pemilik rumah, maka setelah itu dikembangkan, maka ketahulah bahwa si pelaku bernama Pirdaus, panggilan Daus alias Suwadi. Yang beralamat di Kampung Sudut, Simpang Desa Ampang Kulai, Kecematan, 11 Tarusan, Pesisir Selatan. Jalan Sumatera nomor 4B, Kelurahan, Kulak Karang. Berarti Pesisir Selatan diamankan? Ya, berarti kita amankan di Pesisir Selatan, tepatnya di 11 Kota Tarusan. Berarti ini pelaku untuk pekerjaan sehari-harinya apa nih? Pelaku pekerjaan sehari-hari kalau seorang bekerja di bengkel. Berarti bengkel servis juga? Ya. Berarti untuk tersangka sudah diboyong ke Padang Utara? Sudah, untuk sementara si tersangka sudah kita amankan di sel tahanan Kosek Padang Utara. Sudah kita keluarkan seluruh SOP dan administrasi untuk penahanan si tersangka tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka Triwijaya Nasional TV mengabarkan.